Intro Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulullah Amma ba'du Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Banyak hal yang bikin kita Jadi sedih Kebanyakan sih biasanya terkait Dengan kurangnya Harta Kurangnya duit Biasanya wajah kita ceria Kalau awal bulan Tapi kemudian jadi cemberut Di akhir bulan Bawaannya kalau ketemu orang pengen Nampol aja gitu ya Kenapa dompet lagi tanggung bulan Duit lagi cekak Lagi gak ada rejeki Itu gak boleh orang tau yang dikit Bawaannya udah mau nabuk aja Biasanya Jadi kesedihan itu Seringkali terkait dengan Masalah kekurangan harta Binaqsim minal amwal Tapi kadang-kadang ada juga Orang sedih bukan masalah harta Sebab harta dia udah cukup Udah banyak Mobil udah bererot di rumahnya Sampai kagak muat Bererot tuh tau gak Bu Banyak dimana-mana Belum tabungan Belum rumah Belum tanah Belum sertifikat Belum depisota Semuanya ada Cuman sayangnya Kagak punya bini Bu Sedih banget orang gak punya bini ya Bu Duit ada Banda ada Semua harta ada Kagak ada bininya Kesian gak Bu Pilih mendingan mana Kaya raya gak punya bini Ama punya bini tapi miskin Milihnya kaya raya punya bini ya Bu Pastilah Nah kadang-kadang kesedihan itu juga Karena Binaqsim minal amwal Dan juga Walbanin Anak-anak Gak punya istri Gak punya keturunan Dimana-mana orang cerita No anak saya yang pertama Di Jerman Ngapain Nyari duit Nyari sedekah Anak saya yang kedua Di Amerika Anak saya yang ketiga Di Saudi Arabia Jadi TKW Tapi dia bisa banggain tuh Lagi arisan Lagi ngumpul Cerita anak-anaknya Nah dia gak punya laki Atau gak punya bini Gak punya anak Ya kan Itu bikin sedih Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga sedih Bu Ketika anaknya Yang masih kecil Namanya Ibrahim Meninggal dunia Ada gerhana Ya kan Dan dikata-katain Nama orang Mushrikin Mekah Tuh Orang yang gak punya keturunan Karena dimana-mana Orang pasti akan cerita Ini kalau udah umuran Kayak kita Pasti cerita Kalau gak anak Mantuk Cucu Ya kan Cucu udah bisa jalan Cucu udah juara Lomba azan Cucu udah bisa Keluar negeri Sekolah Dan sebagainya Itu yang kita banggakan Begitu semua pada cerita Begitu dan kita gak punya Kita diem aja mojok Ya kan Ditemenin sama teh doang Gitu ya Yang lain pada cerita Keluarganya Punya harta Tapi gak punya keluarga Nah ada juga Orang yang Sedih Karena dia bukan Gak punya harta Dia gak punya Anak Ada dia semua Keluarga ada Tapi dia sedih Karena gak punya ilmu Ya Udah ngaji Kemana aja Dia datengin Semua guru Dia datengin Tapi ilmu gak ada Ada juga Bukan apa-apa Karena kalau lagi ngaji Bukan disini ibu ya Lagi ngaji Dia nyender sama tembok Nyender sama tembok Gak apa-apa Dapat pahala juga Coba pahalanya bagi dua Sama tembok Ya kan Dia lupa bahwa dulu Kecilnya harusnya Belajar agama Belajar ngaji Belajar baca Quran Nah udah gini hari Rambut udah mulai memutih Meninggalkan dunia hitam Masuk dunia putih Gitu ya Baru belajar ikhlo Jerit dua A Ba 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 A Udah nenek-nenek Diketawain sama cucunya Ya nenek Baru jadi tua Katanya begitu Itu nyesel Sedih juga Baru gini hari Belajar agama Kenapa gak dari kemarin-kemarin Lupa Begitu ya Nah Banyak orang sedih Karena kehilangan Harta Kehilangan keluarga Tapi yang paling sedih adalah Kehilangan ilmu Gak punya ilmu Maka itu imam Asyafi'i Rahimahullah Dalam bait-bait Syiirnya itu Pernah bilang begini Man fatathut ta'limu Waqtashababihi Orang yang waktu Masih kecil Masih mudanya Gak sempat Belajar ilmu agama Fakabbir alaihi Arba'an Liwafatihi Bertakbirlah Untuk dia Empat kali Atas kematiannya Dianggap udah mati Padahal masih nafes Masih ngejogrok Masih hidup Tapi gak punya ilmu Sembayangin aja Jenazahnya udah Dianggap begitu Amat imam syafi'i Karena gak punya Gak punya ilmu Nah Tapi orang yang Gak punya ilmu Lalu dia bersedih Lantas dia belajar agama Dia ngaji Dia belajar bahasa Arab Dia datangin para guru Dan sebagainya Sampai dia berilmu Itu jauh lebih baik Daripada orang yang Gak punya ilmu Tapi merasa dirinya Berilmu Lalu nyalah-nyalahin orang Si Ano salah Si Ano sasad Si Ano tidak masuk surga Dan sebagainya itu banyak Bukan disini ibu Tanjung periuk Kesonoan lagi Ketengah laut Yang begitu ibu Kalau disini Orang baik semua Berilmu semua Amin Ulama semua Wajah-wajah ceria semua Ilmunya banyak Sampai gak kuat bawa Ibu-ibu yang dirahmati Allah Tapi ada satu hal Yang juga sering kita Merasa gampang sedih Yaitu kalau kita Overestimate Apa bu? Overestimate Bukan over gigi Bukan over ayam Overestimate Jadi harapan kita itu Terlalu tinggi Terlalu muluk-muluk Terlalu jauh Yang gak sesuai Dengan kemampuan kita Itu kalau kata orang bule Bagaikan pungguk Merindukan Bulan Kejauhan Bulan itu Mau diambil Mau digapai Kejauhan Padahal kemampuannya Gak seberapa Pengen Punya rumah Yang 20 tingkat 20 tingkat Lobang angin Bisa 20 ya 20 lobang angin Tapi kalau lantai Sampai 20 Belum tentu Salah gaul Gaulnya Sama orang kaya Ya bu ya Bawaannya Kita jadi berasa Miskin melulu Karena yang itu Ngomong cerita liburan Ke Paris Yang itu Cerita liburan Ke Amerika Yang itu Liburan ke Australia Sebagainya Kita liburan kemana Kebon Binatang ragunan Yang harganya 3000 doang Nah cerita apaan Cerita monyet Ya kan Nah karena gaulnya Sama kalangan Jet set Kalangan The half Orang yang punya Semua Yang ngomongnya Dikit-dikit Cus-cus-cus Apa itu Ngomong bahasa Inggris Mulu bu Gitu kan Jadi akhirnya Kita overestimate Ya Jadi dikit-dikit Sedih Dikit-dikit Sedih Itu salah gaul Mestinya bu Kalau mau bergaul Ini bapak-bapak Bergaulnya Sama yang secara Sosial Di bawah kita Ya Yang kita punya rumah Alhamdulillah Walaupun kecil 3x4 meter Tapi rumah sendiri Yang lain Ngontrak Tiap bulan Masih bayar Nah alhamdulillah Kita Ngontrak juga Tapi kan Kontrakan kita Gak sering-sering Ditagih Sama yang punya Yang punya sering lupa Sering keluar kota Begitu kita mau bayar Gak usah Udah wakafin aja Alhamdulillah Nah yang lain Diuber-uber Mau debt collector Bisa jadi kan Jadi yang namanya Kesedihan itu Seringkali terjadinya Karena kita Overestimate Ngeliatnya orang lain Itu rumput tetangga Jauh lebih hijau Daripada rumput kita sendiri Padahal rumput tetangga Orangnya coklat Kita bilang hijau Gitu kan Rumput kita hijau Kita bilang coklat Gitu Karena apa Tadi yang saya bilang Di awal Apa Sirik tanda tak Mampu Sirik mulu Sama orang bawaannya Udah ngirim lulu Ada aja yang diomongin No dia no Motornya baru No dia no Rumahnya baru No dia no Bininya baru Ya kan Nah itu yang kayak gitu Bikin kita tambah sedih Jadi biar kita gak sedih Gimana caranya Dibalik Alat ukurnya Tolok ukurnya Bukan orang yang Lebih sejahtera dari kita Tapi dari yang Di bawah Gitu Alhamdulillah Naik mobil Walaupun udah tua Mobil umur Udah 20 tahun Ya kan Kalau jalan berisik Ngaknik ngaknik Banyak gajlokannya Banyak rusaknya Nah ngukurnya Jangan sama yang punya Mobil lebih bewah Lebih mahal Ngukurnya sama apa Angkot Ya bu ya Angkot itu Ya mobil yang Rame-rame Kita naiknya Mesti bayar Ini mobil-mobil pribadi Ya kan Udah lunas Gitu kan Jangan dilihat Jangan dilihat sama yang orang lain Yang belum lunas Memang mobilnya bagus Tapi kan belum lunas Ini mobil Biar kata jelek Udah lunas Kalau saya jadi gubernur Ya bu ya Amin gitu dong Ntar saya bikin peraturan begini bu Jakarta Kalau mau lewat Bukan ganjil genap Enggak Bukan terimuan Lunas Apa belum lunas Gitu Ya kan Jadi mobil yang belum lunas Kagak boleh lewat Ya dijagain sama polisi Udah lunas belum Belon pak Cicilan masih lima tahun Nah luat sana aja pinggiran Nah ini yang lewat sini nih Yang udah lunas doang Biar kata mobil kita jelek Tapi udah lunas Gitu kan Nah itu seandainya peraturan itu dipakai Jakarta sepi Jakarta sepi Enak Jangan kayak sekarang Saya bingung Mau keluar rumah Sono Ganjil genap Sini ganjil genap Sini ganjil genap Bingung saya ganjil genap Ngitungin Ari Ini ganjil apa genap Ini ganjil apa genap Sampai bingung Akhirnya saya beli mobil dua Yang atau ganjil Yang atau genap Nah gitu udah Tinggal ganti aja Plat nomernya yang mana Ibu-ibu Bapak-bapak Jamaah sekalian Yang dirahmati Allah Jadi salah satu kunci Biar kita gak sedih mulu Kita ngeliatnya yang di bawah Bukan ngeliat yang Di atas Kalau ngeliat yang di bawah Kita tuh bersyukur jadinya Alhamdulillah Anak saya Biar kata gak pinter-pinter Tapi anak halal Daripada dia anak haram Ya kan Alhamdulillah Suami saya Biar katanya jelek Jelek Hitam Pendek Gemuk Bau gitu ya Tapi ini suami yang mencintai saya Gak pernah ngelirik orang lain Ya kan Kalau jalan lempeng aja Sampai nabrak tiang Nah daripada suaminya dia Emang ganteng Ganteng Putih Tinggi Matanya biru Ya kan Duitnya banyak Cuman Gebetannya Banyak juga koleksinya Ya kan Kita gak tahu ternyata Dia punya simpenan Simpenannya dalam bentuk rupiah Nah Jadi Ngeliatnya jangan sama yang lebih tinggi Ngeliatnya sama yang lebih rendah Satu Nah yang kedua Begitu juga Kalau ada yang masalah Kaitannya dengan Kekayaan Atau keluarga Ya Kita punya istri Ini bapak-bapak Nanti punya istri Ada berapa pak istrinya di rumah Dua atau tiga Satu aja juga gak habis bu ya Satu juga Biar katanya tuh Istri jarang mandi pak ya Tapi tetep aja Dia cantik di rumah pak Ya Jangan ngelirik bini orang Ya kan Keliatannya doang dari jauh cakep Begitu dateng Bopeng Jerawatan Gak karu-karuan Bini orang Jadi walaupun bini sendiri Disyukuri Atu-atunya nih bini Ya Memang sih jarang mandi Memang ada bau dikit Begitu ya Mana kalau tidur ngiler Gitu ya Gak apa-apa Dinikmati aja ngilernya pak tuh Ya Ibu-ibu juga gitu Punya suami atu-atunya Kagak ganteng dah Dari mana ganteng ya Orang begitu Ya Menyan-menyon mulutnya Ya kan Mana doer gitu Mana tonggos Mana Kagak bener dah fisiknya Kalau jadi coverboy Yang beli majalah Langsung bubar Gak ada yang beli Gitu kan Saking jeleknya Tapi Syukuri Biar bagaimanapun Dia juga muslim Dia juga Apa namanya Sayang sama kita Ya bu ya Kalau buat ibu-ibu Yang penting kan sayang bu ya Gak penting dia tuh ganteng Gitu Biar kata muka Brad Pitt Ya kan Tapi kalau kelakuan gak benar Sering Ada kekerasan Di dalam rumah tangga Nah itu jadi kacau Ya bu ya Pernah gak bu Mengalami kekerasan Di dalam rumah tangga Mau gak Kalau suaminya keras bu Bener Mau lembek aja lakinya Lembek apa keras nih Pilih yang mana Yang lembek apa yang keras Gitu Ya Kalau kepalanya keras Emang gitu Tapi kalau hatinya lembut bu Ya kan Biar kata muka Mike Tyson Tapi hatinya Rinto Harahap Nah gitu bu Itu yang mesti kita Syukuri Dengan melihat Kekurangannya Sesuatu yang memang Buat orang lain tuh gak menarik Tapi Buat kita Itu sudah lebih dari cukup Jadi kita bahagia Jadi jangan kebanyakan Nonton sinetron bu Jangan suka nonton Korea-korean Itu cakepnya Begitu doang Hasil operasi plastik Ya bu ya Ibu juga bisa Kalau mau di operasi plastik Mau Ntar saya operasi bu Masih ada mereknya Sendal disini Ember Operasi plastik Ya kan Jadi Yang kita lihat Itu jangan yang lebih tinggi Dari kita Tapi yang kita lihat Yang lebih bawah dari kita Laki saya Keliatannya gitu-gitu aja Tapi lihat Ada orang Lakinya jelek banget Di bawah kita Laki saya Kekayaannya gak seberapa Cuman itu-itu doang Tapi ada orang Yang lebih berlangsak lagi Yang sehari makan Sehari enggak Gitu ya Jadi melihat yang kebawah Biar kita gak sedih mulu Malah kita bersyukur Malah kita bisa Menikmati Apa karunia dari Allah Sebab kalau kita Melihat ke atas terus Kita gak akan Ada puasnya Ya tujuan yang Tidak akan pernah Ada batasnya Sehingga Oleh karena itu Kita mesti Buka hati kita Ganti cara Berfikir kita Kita jangan sedih Karena jangan sampai Kita Melakukan hal-hal Yang diluar dari Ekspektasi dan Kemampuan kita Bikin target hidup kita Itu jangan terlalu jauh Jangan terlalu Muluk-muluk Jangan terlalu Mengada-ada Yang biasa-biasa aja Emang hidung udah pesek Mau diapain lagi Mau dimancungin Mau diganjel Pakai korek api Apa bagaimana Nah itu namanya Orang tidak syukur nikmat Jadi orang yang bisa Nerima keadaannya Yang bisa menerima Apa yang Allah berikan Lalu dia bersyukur Itu yang Allah akan Tambahkan Kenikmatannya Ya jadi Sebagaimana disebutkan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahwa orang yang Bersyukur itulah Yang Allah akan Tambahkan Kenikmatannya La in syakartum La azidannakum Orang yang banyak Bersyukur Itu yang akan Ditambah Ya rejekinya Keluarganya Kenikmatannya Rumahnya Dan sebagainya Kecuali satu Yang jangan ditambah Bu ya Bininya suami Jangan nambah lagi Udah Tuh aja itu Ya kan Sebagai wanita Paling cantik Di rumah Satu-satunya Yang disukai Oleh suami Dan suaminya Enggak ngeliat-ngeliat Yang lain lagi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan Kepada kita Rasa syukur Ya atas Nikmat yang Allah berikan Dan jangan melihat Selalu ke atas Yang diluar Dari kemampuan kita Karena itulah Tujuan yang Tidak pernah ada Habisnya Ibu-ibu Kira-kira Kalau suaminya Kawin lagi Pada rela gak bu Enggak Walaupun suaminya jelek Rela gak bu Enggak Ya kan Ya tapi Jangan dibilang bahwa Ibu tidak syukur Nikmat Itu syukur nikmat Karena tetangga saya ada Dia Rela Suaminya kawin lagi Mau dimadu Tapi ada syaratnya Apa Suaminya diracun Gitu ya Ya jadi Itu yang harus dijaga Ya Bapak ibu sekalian Mari kita syukurin Imat kita Jangan banyak Bersedih Jangan terlalu tinggi Kita berharap sesuatu Apa yang Allah berikan Itu yang kita terima Semoga Allah menambahkan Kepada kita Kenikmatan Kenikmatan Yang sebelumnya Belum kita dapatkan Belum kita terima Semoga Allah Tambahkan Kenikmatan Pada kita Gitu ya Amin Ya Rabbal Alamin Gimana Mau nambah istri Enggak ya Jangan dulu Ustaz Oh jangan dulu Baik Bersiang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Tausiah dari Ustaz Ahmad Sarwat Dari mana datangnya kesedihan Ternyata sumbernya adalah Dari rasa tidak bersyukur Alias Kufur nikmat Atas Kenikmatan yang sudah Diberikan oleh Allah Kepada kita Dan cara mengobatinya adalah Bersyukur Dengan tidak terlalu Melihat Terlalu tinggi Atau Selalu melihat Yang di bawah kita Agar kita Senantiasa Bisa mensyukuri Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Pemirsa yang dicintai Allah Sesaat lagi Kita akan Dengarkan Tausiah yang ketiga Yang insya Allah Akan disampaikan oleh Guru kita Ustaz Nur Fadillah Dengan subtema Jangan berlarut Dalam kesedihan Tetap bersama Cahaya Hati Indonesia Terima kasih